hai assalamualaikum di video ini aku mau bikin pempek tanpa telur dan ada takaran sendoknya buatnya mudah banget untuk teman-teman yang penasaran cara buatnya pastikan tonton video ini sampai selesai ya sebelum lanjut ke video berikutnya please dukung channel ini dengan cara tekan tombol like comment dan subscribe langkah pertama kita pecahkan dan pisahkan antara putih dan kuning telur disini saya menggunakan empat telur ya untuk putih telurnya ini nanti kita gunakan sebagai adonan pempeknya dan untuk kuning telurnya kita jadikan untuk isian pempek kapal selam kalau sudah kita sisihkan siapkan wadah masukkan tepung terigu untuk takaran sendoknya munjung saja bisa disesuaikan seperti di video ini ya disini saya pakai tepung terigu sebanyak 13 sendok makan atau setara dengan 130 gram tambahkan dua siung bawang putih yang sudah dihaluskan satu sasat kaldu instan kemudian tambahkan 200 ml air panas yang mendidih atau setara dengan 20 sendok makan air panas aduk hingga adonan menyatu kemudian tambahkan putih telur yang tadi sudah kita pecahkan dan pisahkan dengan kuningnya aduk kembali kemudian tambahkan 25 sendok makan tepung tapioca untuk takaran sendoknya munjung saja ya seperti ini jangan satu sendok menggunung kayak gini ya ini kebanyakan cukup segini saja untuk takaran persendoknya aduk kembali hingga adonan bisa dibentuk oke ini adonannya udah enak buat dibentuk ya sebelum dibentuk jangan lupa kuning telurnya ditambahkan kaldu bubuk supaya telurnya ada rasanya ya kemudian dikocok lepas taburi tangan dengan tepung tapioca untuk memudahkan membentuk adonan dan tidak lengket di tangan ambil adonan secukupnya bulatkan kemudian kita lubangi tengahnya bentuk seperti mangkok kita buat pempek kapal selam terlebih dahulu ya kalau dirasa adonannya lengket di tangan adonannya bisa ditambahkan tepung tapioca sedikit saja ya selanjutnya satukan kedua ujung adonan seperti ini kemudian isi dengan kuning telur yang tadi sudah kita siapkan jangan penuh-penuh yang isinya karena kalau kepenuhan nanti bakalan luber dan susah buat nutupnya kemudian tekan-tekan pinggirannya seperti ini kalau sudah langsung saja kita rebus di air panas tapi jangan mendidih ya jangan lupa untuk dikasih minyak goreng supaya nanti waktu merebus pempek ini nggak saling lengket satu sama lain lakukan langkah yang sama hingga semua adonannya habis Hai untuk pempek lenjernya bisa dibentuk seperti ini saja ya pempek kapal selamnya ini sudah mengapung tandanya sudah matang karena kan tadi memang kita rebus duluan ya angkat dan tiriskan oke ini setelah tadi sudah kita rebus dan sudah matang ya langsung saja kita goreng di minyak yang panas sisi bawahnya ini sudah berubah warna ya kita balik pempek yang kita goreng warnanya sudah kuning kecoklatan di semua sisi ya langsung saja kita angkat dan tiriskan untuk kuah cukonya disini aku haluskan 4 siung bawang putih dan cabai untuk cabainya bisa disesuaikan dengan selera teman-teman di rumah ya karena ini aku suka pedas jadi cabainya agak banyak supaya lebih mudah nguleknya disini aku tambahkan satu sendok makan garam kalau sudah halus bumbunya tumis dengan sedikit minyak supaya nanti kuah cukonya enggak bau langu tumis hingga bumbunya matang dan harum karena cobeknya masih ada sisa sedikit bumbu kan sayang ya kalau langsung dicuci kita bersihin dulu ya tuangi air kemudian masukkan ke bumbu yang tadi sudah kita tumis untuk airnya disini aku pakainya 400 ml atau setara dengan 2 gelas belimbing tambahkan seperempat gula merah atau sekitar 7 keping karena tadi sudah kita kasih garam bumbunya jadi nggak usah ditambah garam lagi ya cukup ditambahkan sedikit kaldu bubuk secukupnya satu ruas jari asam jawa tambahkan sedikit kecap manis ini sesuai selera ya bisa pakai bisa nggak masak hingga gula larut dan mendidih kuah cuko sudah matang selanjutnya kita saring untuk membuang ampas dari bumbu oke seperti ini ya kuahnya kita sisihkan terlebih dahulu ini pempeknya udah aku potong-potong saatnya kita tuangi dengan kuah cukonya pempek tanpa ikan ini nggak kalah enak ya dari pempek ikan kenyal dan lembut kuahnya juga segar banget pedas asam manis semuanya jadi satu pokoknya enak banget temen-temen harus coba di rumah ya karena bikinnya mudah nggak ribet terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai jangan lupa tekan tombol like komen dan subscribe selamat menikmati selamat menikmati